Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Sarusel Oke teman-teman di video kali ini saya akan share bagaimana cara top-up saldo mitra Bukalapak atau isi saldo mitra Bukalapak sendiri ya teman-teman tanpa harus ke Indomart Apamat ataupun melalui sales mitra Bukalapak nah disini saya menggunakan fitur virtual account untuk itu bagaimana caranya simak terus videonya sampai selesai namun sebelumnya tandenya bantu support channel ini dengan mengklik tanda subscribe like dan komennya serta aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari ini Oke terima kasih Nah langsung saja kita ke tutorialnya disini saldo saya ada 381.650 rupiah nah disini kita tinggal klik saja ah pada bagian saldo ada tanda panah biru kita klik nah ini dia kita disini ah di menu ini ada keterangan saldo mitra Bukalapak itu 381 dan 650.000 rupiah dan dana saldo dana kosong dan cashback juga kosong ya Nah untuk saldo mitra Bukalapak ini sebenarnya setiap bulannya itu di setiap kita top up saldo mitra Bukalapak ini akan otomatis eh di alihkan ke saldo dana Oke langsung saja tanpa bahasa basi kita langsung klik tambah saldo nah disini di menu eh pilih metode pembayaran kita di eh ditunjukkan beberapa pilihan untuk pilihan yang pertama Indomaret Alpamat pos Indonesia transfer transfer Petrocon BRI dan isi saldo di tempat isi saldo di tempat ini biasanya melalui sales ya teman-teman sales mitra Bukalapak berhubung tempat saya tidak ada sales yang kunjungan maka saya tidak menggunakan fitur ini untuk fitur Indomaret biasanya kita dikenakan tarif 2500 rupiah setiap top up ya teman-teman dan maksimalnya itu hanya kisaran 4.997.500 rupiah jadi digenapkan menjadi 5 juta dengan tambahan administrasi yaitu 2500 ya maksimalnya setiap top up di Indomaret maupun di Alpamat juga di pos Indonesia nah disini di saya kita menggunakan fitur virtual account ya teman-teman nah ini dia pilihan banknya nebca mandiri BNI dan bank BRI juga semeniaga untungan dari top up atau isi saldo mitra Bukalapak ini melalui virtual account yaitu kita tidak dikenakan biaya admin ya alias free gratis dan juga bebas menentukan top up lebih dari 5 juta juga bisa ya teman-teman nah di sini setelah kita pilih menu pembayaran melalui transfer virtual account kita klik pilih nah sini kita pilih bank bank mana yang kita akan gunakan berhubung disini saya pengguna BRI maka saya menggunakan bank BRI ya teman-teman kita klik sini kilih minimal nah disini minimal antara 50 pilihan manualnya otomatisnya ya disini sampai 5 juta disini kita bisa juga lebih dari 5 juta tinggal ketikan saja berapa ingin di top up misalnya kita top up 10 juta ya teman-teman 10 juta nah ini dia teklik tinggal klik tambah tambah oke klik nah ini dia keterangannya ini tinggal kita proses pembayaran bisa dari bisa melalui ATM BRI juga melalui banking BRI dan mobile banking tinggal kita salin saja nomor virtual account yang ini teman-teman nah tinggal tinggal lanjut ke pembayaran disini saya menggunakan BRIMO ya teman-teman nah kita buka aplikasinya login-teman oke setelah menu BRIMO ini terbuka kita tinggal klik ke bagian menu BRIVA nah di menu BRIVA ini kita tinggal lanjut ke pembayaran baru apabila nomor filter account tadi baru pertama kali kita masukkan kita coba masukkan pembayaran baru BRI BRIVA kita tinggal kopas saja nomor filter account yang tadi telah kita dapati teman-teman oh ini dia nomornya teman-teman ini dia biasanya ini nomor nomor HP nomor HP yang kita dapatkan di Mitra Bokalapak hanya diberi awalan kode-kode pembayaran itu 800 ya kita klik lanjut nah otomatis disini kita dikenakan tagian sesuai dengan berapa jumlah top up yang tadi kita telah daftarkan ya teman-teman di aplikasi Mitra Bokalapak tinggal kita klik bayar oke lanjut pembayaran nah disini keterangannya adalah Bokalapak atas nama ini Sindolagus 202 itu username ID saya di Mitra Bokalapak otomatis disini ada keterangannya teman-teman nah kita disini biaya admin kosong ya jadi kita tidak dikenakan biaya admin seperti di Indomate kita dikenakan 2500 setiap top up ya itu dia keuntungan salah satu keuntungan dari top up atau isi saldo Minta Bokalapak ini melalui virtual account kita klik saja lanjut bayar kita tinggal input inputkan pin kita oke sukses setelah sukses otomatis nanti saldo kita akan masuk ke sini Mitra Bokalapak ini dia tadi transaksinya dan kita cek nah ini dia saldo otomatis masuk ke Mitra Bokalapak apabila sudah selesai melakukan proses pembayaran ya ini dia saldo yang tadinya saya 381650 tadi top up 10 juta jadi totalnya 10 juta 381650 nah ini dia teman-teman sini juga ada riwayat transaksinya nah ini dia tambah saldo 10 juta sukses ya teman-teman oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini bagaimana cara top up atau isi saldo mitra Bokalapak melalui virtual account semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya tuh kayak...